assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri berita kali ini mengenai Josh Wixen penyerang asing asal Brazil penyerang tim persebaya Josh Wixen terus mendapat kritik dari kalangan bonek kritik terhadap Josh Wixen semakin santar mendekati pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 tahun 2021 antara persebaya melawan Persi Raja yang bakal digelar di Stadion Magu Woharjo Sleman Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 jika pelatih Aji Santoso memainkan Josh Wixen di laga itu ia akan beradu ketajaman dengan Paulo Hendrik Kue meski saat ini tim Persi Raja kurang moncer namun Paulo Hendrik Kue masih cukup tajam sebagai striker dengan membukukan enam gol selama kompetisi BRI Liga 1 tahun 2021 berbeda dengan Josh Wixen dari delapan pertandingan Josh Wixen baru mencatat empat gol dan satu asis bahkan raihan golnya disamai oleh Taisei Marukawa pemain asal Jepang telah mencetak empat gol dan Taisei Marukawa juga sudah memberi tiga asis dan rezeki Kamboya juga yang berposisi sebagai gelandang sudah menyumbangkan empat gol dari tujuh pertandingan bersama tim persebaya melihat statistik dan penampilan Josh Wixen yang kurang ngosek dan ngeyel bomber asal Brazil ini dihujani kritik oleh bonek apalagi penampilan terakhir saat tim persebaya melawan Persija Josh Wixen dinilai bermain di bawah ekspektasi para supporter tim persebaya Surabaya Josh Wixen kemarin penampilannya seringkali kehilangan bola dan bermain kurang ngosek bahkan Josh Wixen sering diam di belakang beberapa kali melakukan umpan yang salah ke lawan selama tampil 90 menit saat melawan Persija gagal menempatkan peluang menjadi gol dan terlihat kesusahan ungkap akun Instagram at surabaya.27 namun pelatih Haji Santosok pasang badan ia menilai saat melawan Persija Josh Wixen bermain luar biasa mendapat dua peluang tetapi tidak menghasilkan gol Haji Santosok tetap bersyukur karena meraih tiga poin atas Persija Jakarta bahkan mencatat clean sheet pertama di BRI Liga 1 tahun 2021 mental pemain bagus melawan Persija dan mereka yakin dan percaya kekompakan tim solid dan bisa menang ucap Haji Santosok sekedar mengingatkan saat pertama kali datang ke tim persebaya Josh Wixen berjanji akan memberikan yang terbaik bagi tim persebaya yang pasti saya harus berusaha lebih keras lagi kalau Taisei Morokawa menargetkan 10 gol maka saya akan berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya ungkap Josh Wixen saat latihan di Stadion Glora 10 November tambak sari pada Rabu sore 9 Juni 2021 mudah-mudahan permainan Josh Wixen kembali ngosek dan bisa mencetak gol untuk tim persebaya saya Surabaya Salam Satu nyali Wahne